Pada video kali ini kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH tahap 2 dan BPNT di bulan April ini selamat bagi KPM PKH cair lagi uang pencairan PKH tahap 2 2022 untuk termin yang ketiga dan termin yang keempat dan apakah untuk mencairkan PKH dan BPNT wajib vaksin booster atau suntikan vaksin yang ketiga para KPM ini perlu mengetahuinya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya Anda tersedapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya cair lagi uang pencairan PKH tahap 2 2022 untuk termin yang ketiga dan termin yang keempat dan apakah untuk mencairkan bantuan PKH dan BPNT ini wajib vaksin booster atau suntikan vaksin yang ketiga nah tentunya bagi KPM PKH yang sampai saat ini belum cair uang pencairan PKH tahap 2 2022 nya maupun uang pencairan PKH tahap 1 2022 nya ini merupakan kabar yang gembira sekali karena yang ditunggu-tunggu ini akan cair juga ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 kabar gembira data bayar PKH atau surat SP2D pencairan PKH termin yang ketiga dan keempat ini sudah turun bagi para KPM PKH yang sedang menunggu kapan PKH tahap 2 cair tahun 2022 ini namun sebelum itu penting untuk diketahui oleh para KPM apabila ada yang mengatakan pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT April 2022 ini sudah selesai ini sebetulnya kurang tepat karena proses penyaluran di pencairan PKH tahap 2 ini masih belum genap untuk 10 juta KPM PKH di seluruh Indonesia dan juga pencairan BPNT April 2022 ini juga belum genap sebanyak 18 juta KPM BPNT nah seperti sudah kita ketahui bersama bahwasannya target penerima PKH di tahun 2022 ini pada setiap tahapnya itu adalah 10 juta KPM jadi apabila ada KPM PKH lama yang dianggap tidak layak atau sudah tidak layak lagi menerima bansos oleh pemerintah pusat maka oleh pemerintah pusat ini akan ditambahkan lagi dengan penerima bantuan PKH yang baru tentunya di tahun 2022 ini masih menggunakan dengan sistem validasi by system atau komputer jadi pemerintah pusat ini akan langsung menentukan secara by system untuk penerima manfaat bantuan PKH yang baru di tahun 2022 ini nah biasanya data ini diambil dari data penerima manfaat bantuan BPNT non-PKH atau KPM BPNT murni karena untuk penerima bantuan BPNT non-PKH atau BPNT murni ini tentunya sudah memiliki rekening yang aktif di kartu KKSnya atau sudah memiliki kartu KKS sehingga tidak perlu lagi untuk proses pembuatan rekening dari pihak Bank Himbara nah kemudian info PKH hari ini yang ditunggu-tunggu oleh para KPM nah penting untuk diketahui oleh para KPM PKH bahwasannya untuk surat SP2D atau surat data bayar pencairan PKH termin yang ketiga dan termin yang keempat ini sudah turun yang pertama ini untuk daerah Sulawesi khususnya ini untuk wilayah Sulawesi Utara kemudian daerah yang kedua ini adalah untuk daerah Nusa Tenggara Barat atau NTB dan ini pada umumnya bagi para KPM PKH yang menggunakan Bank Penyalur Bank Rakyat Indonesia atau BRI nah jadi yang positif cair pada hari ini atau besok ini yang terpantau sudah turun surat SP2D-nya untuk termin yang ketiga dan yang keempat untuk pencairan PKH tahap 2 2022 sementara ini adalah untuk wilayah Sulawesi Utara dan juga wilayah Nusa Tenggara Barat dan ini juga menjadi pertanda bagi daerah-daerah yang lain karena sebentar lagi untuk data bayar termin ketiganya dan termin keempatnya ini juga akan segera turun dan juga untuk wilayah Jawa ini sebentar lagi juga akan turun nah kemudian yang harus dilakukan oleh para KPM PKH ketika sudah mendengar informasi ini adalah yang paling penting untuk menunggu informasi dari pendamping PKH masing-masing karena data bayar PKH-nya tentu ini akan segera turun kepada pendamping masing-masing kemudian ada berita PKH hari ini terbaru apakah untuk mencairkan PKH tahap 2 dan BPNT April 2022 ini wajib vaksin booster atau suntikan vaksin yang ketiga jadi bagi teman-teman yang daerahnya itu mewajibkan vaksin booster atau suntikan vaksin yang ketiga untuk mencairkan bansos sebaiknya ditaati saja aturan dari pemerintah tersebut nah sebetulnya dari pihak kemensos ini tidak mewajibkan hal tersebut untuk vaksin namun karena ada aturan dari pusat kewajiban vaksin jadi ada daerah-daerah seperti daerah kota atau kabupaten yang mewajibkan vaksin booster bagi penerima manfaat yang hendak mencairkan uang bansosnya baik untuk PKH maupun BPNT namun perlu diketahui vaksin booster yang ketiga ini jika menggunakan vaksin AstraZeneca sebaiknya bagi KPM yang memiliki rewayat penyakit bawaan ataupun penyakit seperti tekanan darah tinggi ini sebaiknya ditunda dulu sampai tekanan darahnya itu normal dan diusahakan sebelum vaksin itu kondisi perutnya perlu terisi penuh nah jadi bagi yang berpuasa Ramadan sebaiknya vaksinnya itu dilakukan pada pagi hari sesudah sahur ataupun di malam hari saja atau bisa juga menunggu nanti setelah bulan Ramadan baru dipaksin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua